selamat menikmati selamat menikmati adik karya parlemen dan juga Mbak Farhat terima kasih tentunya sudah menyempatkan waktu hadir di praksi gerindra di ruang kami dalam rangka bincang-bincang terkait dengan evaluasi komisi 4 ini bagian dari sebuah tugas yang melekat yang sudah diamanahkan oleh undang-undang tujuannya tidak lain adalah konsekuensi dari sebuah tugas yang melekat pada semua anggota DPRD kami komisi 4 tentunya punya mitra kerja untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan artinya kita harus memberikan warning ketika kegiatan ada masalah di lapangan dan juga kita tentunya harus lebih jauh mencari referensi dan juga lebih jauh tahu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan Oke, untuk selama ini Pak evaluasi memang telah dilakukan untuk tahun nanggaran 2020 kemarin ya Pak ya lalu kan seperti apa yang memang telah dilakukan oleh komisi 4 ada beberapa mitra kerja yang memang cukup strategis Pak seperti Dinas Perhubungan PSDA ya Pak ya lalu ada juga lingkungan hidup dan segala dan macam-macam yang lain seperti apa Pak Dari beberapa kali yang sudah kami lakukan berkunjung di lapangan dalam mengevaluasi terkait dengan anggaran yang sudah diberikan di tahun 2020 karena kita sudah tahu bersama bahwa di tahun 2020 itu kita sudah mengalami dampak dari COVID-19 sehingga pemerintah pusat mengeluarkan instruksi presiden atau presiden mengeluarkan instruksi nomor 4 terkait dengan refocusing dengan adanya COVID-19 semua anggaran yang sudah dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan di semua SKPD ini semuanya terrefocusing harapan kami tentunya dengan agenda kegiatan yang sejogjanya sudah dilaksanakan di 2020 akan tetapi kena-kena dampak COVID dan kena refocusing harapan kami tentunya di 2021 APBD ini, anggaran ini dan usulan yang kemen ini sempat terkendali ini bisa dihubungkan kembali agar segala sesuatu yang diharapkan oleh pemerintah sekarang dengan program prioritas antara penanggulangan dan juga pemulihan ekonomi ini berjalan sesuai dengan target oke, tapi kalau bisa Bapak Liat sendiri ini kan memang ini merupakan tahun yang kedua ya Pak kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 itu saja yang memang sudah dilakukan juga adalah refocusing anggaran yang sudah berkali-kali juga dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dari point of view ataupun dari kacamata komisi seperti apa Pak? dampaknya terhadap minta kerja? dengan adanya COVID-19 ini tentunya punya dampak yang cukup luas Pak terutama dengan turunnya derajat hidup bagi masyarakat nah penurunan derajat hidup ini bukan semata-mata terkait dengan daya beli tapi bagaimana dengan daya sehat bagaimana juga dengan daya pendidikan kita nah, dengan tiga aspek itulah semuanya ini imbas dari adanya COVID-19 daya beli menurun pendidikan juga menurun karena Pak, pemberlakuan sekolah lewat daring tidak bisa tatap muka derajat sehat tentu pasti terganggu dengan adanya penularan yang begitu signifikan dan tidak bisa diketahui begitu masifnya penularan COVID-19 ini mungkin barangkali oke, lalu bagaimana Pak? support atau juga dorongan yang memang akan dilakukan juga oleh Komisi 4 Pak terhadap untuk ini yang mungkin yang saat ini memang sedang yang difokuskan oleh pemerintah prioritasnya adalah bagaimana penggunaan ekonomi bisa lebih bangkit apa untuk lebih bangkit lagi yang jelas tentunya kami support pemerintah tentunya pertama kepada masyarakat ikutilah anjuran pemerintah dengan merapkan prokes yang sudah ditentukan yang kedua dengan mendorong percepatan pemulihan ekonomi tentunya anggaran-anggaran yang sempat kemarin terfokusi hidupkan kembali di tahun 2021 karena apa? karena target dari pemulihan ekonomi tidak serta-merta pemerintah bisa menguncurkan anggaran mentah-mentah atau bagaimana juga sarana pendukung ini harus terpenuhi oke, nah kalau misalnya Bapak melihat ini beberapa kali sebelumnya juga Komisi 4 melakukan kunjungan lapangan melihat situasi atau juga kondisi Pak di lapangan ini seperti apa? mayoritas yang kita temukan di lapangan memang banyak aspek semuanya bicara tentang COVID-19 jadi anggaran-anggaran yang memang sudah di-flot Pak Gug itu semuanya kena tergeser terfokusi makanya semuanya terhambat dari semua agen yang sudah ditargetkan oke, ini Pak, kalau misalnya kita berbincang lagi Pak salah satu mitra kerjanya adalah Bina Marga dan juga Dinas Perhubungan apalagi memang untuk Komisi 4 memang membawahi bidang infrastruktur dari kacamata Bapak sendiri melihat dua hari, apa misalnya dua tahun ini pembangunan memang terfokus kepada pandemi lalu bagaimana untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat cukup terganggu kah atau seperti yang? yang pasti pertama kalau bicara terganggu, ya pasti terganggu karena dengan adanya impres nomor 4 saja anggaran yang sudah terfokusi sudah terganggu artinya sarana-prasarana pendukung bagi peningkatan perekonomian masyarakat ini jelas terkendala akibat dari adanya anggaran yang terfokusi karena harapan kami bicara masalah peningkatan atau pemulihan ekonomi ini tidak serta-merta tadi pemerintah memberikan bantuan berupa tunai tapi bagaimana juga pemerintah mampu menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena pelaku industri, pelaku usaha juga mengharapkan adanya sebuah percepatan laju ekonomi ini apabila sarana-prasarana ini terpenuhi oke, untuk saat ini seperti apa sih Pak? kalau misalnya Bapak melihat di lapangan kondisi infrastruktur yang memang ada di kita tidak membandingkan di kota tapi bagaimana di pelosok-pelosok sudah cukup idealkah atau seperti apa? kalau sampai saat ini kita akan bicara pertama bicara tentang kewenangan ada kewenangan kabupaten ada kewenangan provinsi bicara tentang kewenangan provinsi memang masih banyak juga yang harus menjadikan perhatian khusus oleh pemerintah provinsi tentunya apalagi di tingkat kabupaten yang notabene pagu anggaran APBD ini cukup kecil sehingga kalau melakukan sebuah percepatan pembangunan yang ada di daerah saya rasa tanpa ada support, dukungan dari pemerintah provinsi ini juga menjadikan sebuah hambatan bagi perkembangan pembangunan oke, lalu kita beralih lagi Pak ini sudah memasuki bulan puasa dan tentu saja yang menjadi fokus adalah bagaimana infrastruktur sarana-perasana jalan ya Pak ya memang pemerintah pusat sudah apa ya Pak mungkin melarang adanya mudik tapi kan mudik satu daerah itu diperbolehkan tapi ya Pak nah ini seperti apa Pak persiapan dari mitra kerjanya mudik ini sebenarnya merupakan sebuah tradisi tahunan Mbak benar-benar yang sejatinya sangat diharapkan oleh semua masyarakat yang bekerja di kota sehingga ketika tradisi tahunan apakah itu hari lebaran apakah itu libur panjang masalah ini menghendaki adanya pulang kampung atau mudik tapi kita juga tidak harus serta-merta ketika mudik ini diberikan sebuah pembiaran pembebasan seiring dengan adanya penurunan COVID yang begitu signifikan apalagi sekarang contoh banyak di negara-negara tetangga kita kayak India begitu masif bahkan banyak itu korban sehingga kita bisa mereka sudah melakukan apa sudah menerima gelombang kedua ya Pak ya berarti kita bisa belajar kepada kondisi di India kalau pemerintah sekarang misalkan memberikan sebuah pembiaran terhadap para pemudik untuk pulang kampung saya pikir masyarakat tidak akan terbendung akan berdujuan pulang kampung untuk menikmati hari liburan ataupun hari raya di wilayahnya di kampung karena dengan ini kami sebagai komisi empat tentunya akan mencoba nanti ikut serta untuk memantau kesiapan-kesiapan bagaimana penerapan para aparatur aparat yang bertugas di jalan-jalan oke tapi kan memang untuk larangan mudik ini belum berlaku ya Pak karena memang dari tanggal 6 sampai tanggal 17 walaupun nanti ada walaupun sekarang sudah mulai ini tapi belum ada pelarangan yang cukup signifikan seperti apa Pak kalau pun nantinya yang namanya masyarakat kan memang sudah ada tanggal pasti atau tidak mudik tapi kan mereka sudah sudah mulai nih Pak berduyut untuk melakukan mudik itu kalau misalnya melihat dari infrastruktur jalan sudah siapa untuk mendapatkan apa yang mungkin apa akan peningkatan volume kendaraan sekarang pelarangan mudik ada dua tahap sebenarnya tahap pertama itu dari tanggal 22 sebenarnya pelarangan mudik itu dari tanggal 22 dimulai akan tetapi penerapan di jalan itu baru sebatas penerapan prokes pemeriksaannya baik dari sisi kelengkapan prokes maupun juga dari sisi kelengkapan administrasi surat-surat jalan dari kendaraan nah di tanggal 2 eh di tanggal 6 itulah akan dimulai penerapan pemeriksaan secara menyeluruh terkait dengan di bullying sudah ada apa itu berarti dalam administratif berarti sudah termasuk apa tes-tes kesehatan iya baik masker periksaan tigen ini dimulai dari tanggal 22 ini kalau di tanggal 6 ini inilah yang menjadikan super ketat larangan bagi pemudik nah karenanya kami dari komisi 4 tentunya akan berpartisipasi untuk memantau itu kesiapan-kesiapan yang ada di lapangan sejauh mana untuk mengantisipasi lonjakan harus mudik ini bagi para petugas yang ada di lapangan oke untuk saat ini Bapak masih pulang pergi ke ini kan Pak ke Dapil ya Pak kalau kami karena konsekuensi sebagai wakil rakyat wakil rakyat otomatis ini seperti apa Bapak melihatnya kan memang sudah dilakukan juga oleh pihak kepolisian penyekatan ya Pak ya pos-pos penyekatan sudah mulai dilakukan sepanjang perjalanan sudah aman kah atau sudah sudah diikutikah gitu oleh masyarakat atau memang ada juga di Pak Mas sejauh ini petugas di lapangan memang sudah melakukan penyekatan di semua jalan-jalan poros lintasan akan tetapi adakah misalkan pemudik yang masih bolos manusiawi manusia masih ada satu dua akan tetapi kita juga tidak harus menegur langsung memberikan sanksi ini juga kita bicara tentang hak asasi karena melakukan mudik melakukan penikmati hari lebaran juga hak asasi dari sebuah kita manusia karena kami sebagai aparat juga penegak yang ada di lapangan tentunya laksanakan tugas sebaik-baiknya tetapi tidak juga dengan penegasan yang begitu keras karena masyarakat juga mempunyai hak yang sama di satu sisi Pak memang kita tidak diperbolehkan untuk mudik bila keluar dari ini apa ya tapi kalau misalnya untuk yang dekat-dekat aja boleh dalam artian misalnya Bandung boleh nih untuk Bandung Raya jadi dalam Bandung Cimahi Kabupaten Bandung Kabupaten Kabupaten Bandung Barat boleh inilah dilematis tentunya larangan mudik karena kalau lintas provinsi mungkin pasti itu larangan tapi kalau masih dalam wilayah satu provinsi ini mungkin masih ada semacam toleransi nah tapi juga masalah Jabodetabik ini kan juga beriskan juga Pak karena memang satu kawasan juga dengan Jakarta dibandingkan dengan maksudnya daerah-daerah yang lain misalnya saja mungkin dari Garut Garut dekat-dekatnya apa ya Darut Asik itu mungkin bisa jadi kan ini kan dilematnya sendiri bagi masyarakat pemerintah jadi menyekat sendiri Pak ini penyekatannya diatur diatur oleh pemerintah walaupun untuk yang satu provinsi mungkin Bapak bilang sebenarnya ini bisa aja dilakukan makanya pemerintah melakukan penyekatan di jalan-jalan poros dan juga harus ada semacam pengkelompokan daerah-daerah jadi ada daerah mana zona merah mana zona hijau mana zona kuning misalkan kalau misalkan zona hijau disamakan dengan zona merah ini juga saya pikir tidak adil juga bagi masyarakat kasihan juga makanya dalam hal ini pemerintah juga harus melihat dari berbagai aspek memang untuk di provinsi Jawa Barat sudah terkendali saya pikir kalau sementara ini Jawa Barat masih zona aman saya pikir ini Bapak melihatnya seperti apa ada karena memang namanya masyarakat seperti yang Bapak bilang tadi mudik adalah kebutuhan tidak bisa juga dilarang apalagi untuk yang satu provinsi dalam artian tidak nyebrang ke luar provinsi tidak nyebrang untuk ke rumah orang lain ini seperti apa mudik kan bagian dari satu tradisi juga melepas rindu melepas kangen karena seseorang yang hijrah dari kampung ke kota ini tidak terbatas waktu ada yang satu tahun ada yang dua tahun terkadang belum pulang sekarang sekarang ada pemberlakuan adanya penyekatan pemberlakuan larangan mudik ini juga sebuah persoalan bagi mereka yang memang selama sekian tahun belum pernah kembali ke kampung halaman untuk melepaskan rindu keluarga melepaskan kangen keluarga apalagi di momen-momen yang sakral kayak model hari raya hari lebaran ingin menikmati lebaran di kampung ingin mengikuti bersama-sama solat ini di kampung sekarang ada larangan ini juga persoalan oke jadi memang nanti ke depannya pun komisi 4 akan mungkin memantau langsung ya Pak jalannya seperti apa jalannya yang jelas komisi 4 juga tidak terbatas dengan tupoksi yang ada bahwa komisi 4 hanya bertugas sesuai dengan bidangnya yaitu infrastruktur tapi tidak dengan kondisi pemerintah yang sekarang penuh dengan keprihatinan dengan kondisi yang tidak ada kepastian akan COVID-19 maka kita akan peran aktif lah untuk membantu bagaimana untuk mensukseskan apa yang menjadikan target pemerintah dalam menekan laju penularan COVID-19 yang kedua juga kami tentunya komisi 4 yang notabene membidangi infratukur juga kami berharap kepada pemerintah tentunya mendorong di dalam pemulihan ekonomi tidak serta-merta pemerintah harus menyiapkan anggaran berapa untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat atau bagaimana untuk memberikan dorongan bagaimana memberikan rangsangan terhadap para pelaku usaha yang ada di daerah maknanya harus terpenuhi dari sebuah sarana-prasarana infrastruktur yang ada ini satu pertanyaan lagi Pak untuk closing statement mungkin apa yang bisa Bapak wasampaikan kepada masyarakat Jawa Barat silahkan Pak yang jelas harapan bagi kami karena COVID-19 ini sudah terjadi bukan saja di Indonesia bahkan di dunia karena kami berharap kepada masyarakat seluruhnya Jawa Barat maupun nasional agar tetap mengikuti anjuran pemerintah melakukan standar protokol kesehatan yang kedua ketika berharap berhendak untuk mudik lebaran di kampung-kampung tentunya kita juga berhati-hati selama kita memang kondisi badan kita sehat dan juga di lapangan ada petugas di lapangan yang memang mengharapkan bahwa ini ada larangan yang kita ikuti karena pemerintah melarang bukan berarti pemerintah tidak sayang terhadap masyarakat pemerintah sangat sayang terhadap masyarakat karena melihat dengan kondisi pada saat ini belum ada kepastian kapan berakhirnya COVID-19 jadi memang intinya kita harus tahan diri juga ya Pak betul yang jualan dari pemerintah selalu mematuhi protokol kesehatan baik terima kasih Bapak Asyip Pasari sudah meluangkan waktunya untuk kami tentu saja ini memberikan juga manfaat kepada masyarakat Jawa Barat khususnya pemirsa Bandung TV dan pemisah air kata saya para pungtas mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh